Dan kita beralih ke informasi internasional, Saudi Aramco membukukan laba 111 miliar dolar pada tahun 2018 melampaui Apple sebagai perusahaan paling menguntungkan di dunia. Dimana Apple hanya menghasilkan laba 59,53 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun fiskal 2018. Saudi Aramco juga menghasilkan lebih banyak laba dibandingkan dengan JP Morgan Chase, Alphabet, Facebook, dan Exxon Mobile bahkan jika digabungkan. Secara keseluruhan perusahaan-perusahaan itu membukukan hampir 106 miliar dolar Amerika pada tahun 2018. Saudi Aramco menyediakan informasi keuangannya dalam prospektus untuk penjualan obligasi senilai 10 miliar dolar Amerika yang rencananya akan digunakan perusahaan untuk membiayai hampir 70 miliar dolar saham di perusahaan petrokinia Arab Saudi. Meskipun penghasilan Aramco sangat besar, perusahaan tidak menerima peringkat kredit teratas dari agensi seperti Moody's karena ketergantungannya yang besar pada ekonomi negara bisa menjadi pukulan bagi perusahaan. Moody's sendiri menyabetkan peringkat A1 untuk Aramco.